Ini dia sosok tiktoker Chandrika Chika yang ternyata banyak terseret berbagai kontroversi. Seperti yang diketahui, Chandrika Chika kini terjerat kasus narkoba bersama dengan beberapa selebgram lain, termasuk atlet e-sport. Ternyata Chandrika Chika tak asing dengan kontroversial, karena pernah terseret dalam kasus putra siregar hingga viral merasa diadu domba dengan artis Fuji. Chandrika Chika, namanya melejit dari konten video joget papi culo. Sejak saat itu, Chandrika Chika pun viral hingga wajahnya beberapa kali mengisi program acara TV Tanah Air. Seiring dengan popularitasnya, Chandrika Chika juga pun pernah terjerat dalam beberapa permasalahan hingga menimbulkan kontroversi. Belum lama ini Chandrika Chika kembali dengan kabar yang menghebohkan publik. Chika secara resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap bersama kelima temannya yang menggunakan narkoba jenis ganja dengan modus baru, yakni memakai rokok elektrik. Bahkan kabarnya Chika telah mengkonsumsi barang haram itu sejak satu tahun belakangan. Menurut informasi dari Wakasatres Narkoba, AKP Reska Anugrah, Chandrika Chika mengkonsumsi narkoba karena cirkle pertemanan. Kita sempat tanyakan juga kepada para tersangka bahwa tidak ada tujuan khusus untuk menggunakan narkoba seperti mungkin untuk doping atau apa, tidak. Tetapi karena memang sifatnya pergaulan, sama-sama dalam cirkle yang sering menggunakan narkoba, ujar Reska. Pada tahun 2022 lalu, nama Chandrika Chika sempat terseret dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Chandrika Chika disebut-sebut sebagai wanita yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara Putra Siregar dan Rico Valentino. Bahkan pada saat itu Chika telah diperiksa sebagai saksi. Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh HKB Peri Duan Soplanit di Polres Metro Jakarta Selatan. Iya benar, Chandrika Chika berada di TKP, ujarnya. Saat peristiwa itu terjadi Chika dikabarkan beradai di tempat kejadian perkara, TKP. Alhasil pihak kepolisian pun memanggil sang tiktoker sebagai saksi dalam kasus tersebut. Soal Chika, ada pemanggilan untuk dimintai keterangan di akhir minggu ini, terkait dengan peristiwa yang saat itu Chika sendiri ada di TKP, imbuhnya. Chandrika Chika diketahui pernah menjalin asmara dengan adik Atta Halilintar, Tarik. Hubungan keduanya pun diketahui kandas pada pertengahan tahun 2022. Hal itu terungkap dari pengakuan Tarik Halilintar di video Youtube milik kakaknya. Udah selesailah, kata Tarik Halilintar. Kendati hubungan asmaranya telah kandas. Saat itu Tarik menyebut masih ada hal yang mengganjal di hatinya. Tapi belum klirlah, sambungnya. Bahkan pada saat itu, Tarik telah berusaha berpamitan dengan orang tua Chika setelah hubungan keduanya kandas. Karena kan biasanya aku kan kalau menyelesaikan ketemu sama orang tuanya dulu, pamitan gitu kan, jelasnya. Setelah putus dari Tarik Halilintar, Chika merasa diadu domba dengan Fuji. Hal itu berawal dari Tarik Halilintar yang kembali berpacaran dengan Fuji setelah putus dari Chandrika Chika. Chandrika Chika pun merasa.